Pemirsa guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang masih terus mengalami peningkatan di tahun 2021 ini, Kabupaten Jayapura kembali menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, sejumlah kepala kampung yang ada di Kabupaten Jayapura melakukan pertemuan dengan Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 agar menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jayapura, yaitu dengan mengaktifkan posko pengaduan COVID-19 di setiap kampung-kampung yang masih dalam zona hijau. Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro usai mengikuti pertemuan dengan Tim Gugus Tugas dan para Kepala Kampung. Kita dianjukan bagaimana bisa sampai di tingkat RT maupun RW itu ada posko-posko yang bisa menginformasikan kekembangan COVID-19 dan juga pencegahan-pencegahan yang ada harus berwaksana dan kontrol daripada masyarakat bukan hanya pemerintah tetapi masyarakat itu juga sendiri bagaimana bisa sadar dan dapat kesehatan termasuk kegiatan-kegiatan kestantikah yang minimal ujian dari pembatasan. Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Jayapura juga membahas soal pembatasan waktu aktivitas perekonomian di Kabupaten Jayapura yang rencananya akan dibatasi hingga jam 7 malam waktu Papua. Hal tersebut kembali diterapkan sehingga angka penyebaran COVID-19 di kota Jayapura tidak mengalami peningkatan. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi Ainus Jayapura melaporkan.